Puluhan ekor satwa disita dan diamankan dari sebuah hotel di kawasan Senggigi, Lombok Barat. Pemilik hotel yang memelihara satwa langka secara ilegal itu diancam sanksi 5 tahun penjara. Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA NTB menyita sejumlah satwa langka dari Hotel Purimas Village di kawasan kerandangan Senggigi, Lombok Barat. 7 satwa langka yang berhasil disita, diantaranya 1 ekor daramah kota, kakak tua jambul kuning dan kakak tua raja sebanyak masing-masing 5 ekor. Cikukua tanduk ada 3 ekor, rangkong dan kasuari gelambir ganda masing-masing 1 ekor. Binatang landak ada 13 ekor. Total keseluruhan satwa yang disita berjumlah 29 ekor satwa, kesemuanya dalam kondisi sehat. Pemilik hotel Purimas Village yang memelihara satwa-satwa tersebut secara ilegal diancam sanksi kurungan 5 tahun penjara dan denda maksimal 100 juta rupiah karena melanggar Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Pihak BKSDA sudah berkali-kali mengingatkan agar pemilik hotel segera mengurus izin satwa langka itu, namun tidak pernah dikubris. Ada tujuh jenis, antara ada kasuari gelambir itu sebanyak 1 ekor, ada kakak tua itu sebanyak 5 ekor, ada kakak tua raja itu 5 ekor juga, terus ada ini, pandak itu ada 13 ekor, terus ada Cikukua itu ada 3 ekor, ada rangkong 1 ekor, dan darah mahkota 1 ekor. Kita habis menyebutkan di Puri Mas Village yang diusun kerandangan. Itu penyebarannya? Itu penyebarannya kalau itu dari sebagian besar, dari Papua, ada dari Ambon, ada dari Sulawesi, terus ada dari Pia Jimor. Terima kasih. Terima kasih.